hai oke lor hasil akhirnya pembuatan Clip Hunter seperti ini lor ya jadi bagus dan rapi ukuran tiga in nah ini fleng rucika tiga in lah itu bagian dalam juga stainless nah ini lor sudah saya sambung lor ya langsung aja gimana caranya simak video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya pompa hidram baby 50 jangan lupa tegalkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita tinggalin informasi menarik berikutnya oke lor pada kesempatan kali ini kita akan membagikan cara perakitan atau pembuatan Clip Hunter atau projek valve hantar pompa hidram ukuran tiga in bahan dari PVC rucika AW jadi bahan-bahannya yang kalian siapkan adalah komponen yang terpenting untuk pembuatan Clip Hunter pompa hidram tiga in yaitu dua biji fleng ya dua biji fleng ukuran tiga in nah ini rucika tiga in ada dua biji yang pertama bawahnya nanti kita sambung L elbow ya terus yang atasnya ini sudah jika sudah kalian siapkan dua fleng dua biji selanjutnya yang kalian siapkan adalah baut ini baut dari galvanis juga bisa dari stainless ataupun dari baut baja biasa juga bisa lor ya ukuran lima perlapan lor ya ukuran lima perlapan in dan panjangnya ini 7 cm atau 70 mili jadi lima perlima perlapan kali 70 mili lah 70 mili itu lebih seperti ini lor 7 cm lor ya jadi mulai dari bawah kepala bautnya ini sampai ke sini 7 cm itu kalian siapkan ada 8 biji lor kebalan biji setelah itu pak karetnya ya pak karetnya ini dari rober sheet ketebalan 6 mili lor ketebalan 6 mili yang siapkan juga dua biji juga lor ya Nah sudah kalian siapkan yang kau paling terpenting adalah ini ini yang putih-putih ini dibuat bukan dari telunan plastik atau plastik atau plastik atau PVC tetapi ini yang namanya nilon PE lor ya jadi ini putih-putih ini nilon PE atau plat PE ketebalan 1 cm atau 10 mili nah ini lor 10 mili lor dah lah ini 1 cm tuh terus ini dari karet konveyor ada nilonnya seperti ini tuh lebih kuat jadi bentuk bagian bawahnya itu seperti ini ini juga stainless lor ya stainless ini juga stainless dan ini juga stainless semua lor jadi itu enggak karaten lebih awet dan tahan lama jadi membuka tutupnya itu seperti ini lor ya nah ini jadi ini lor nantinya lor jadi mine clapnya itu seperti ini lor ya kalau ada air dari bawah maka buka seperti ini kalau ada tekanan dari tabung hampanya itu menutup seperti ini dan langsung menuju ke outputnya seperti itu lor ini awet lor tinggal perawatan ini saja oke setelah sudah siap seperti ini ya langsung kita rakit lor cara ngerakitnya sangat sederhana sekali lor ya lebih mudah lor jadi langsung aja karetnya satu buah setelah itu nilai peinnya jangan seperti ini yuk jangan seperti ini lor ya melainkan seperti ini oke lalu karetnya lagi beda dengan klub buang lor ya kalau klub buang itu karetnya cuma bagian bawah kalau klub hantar itu karetnya atas bawah oke nah ini baru flanknya setelah tertata seperti ini baru kita kasih bautnya ada delapan bedi untuk bautnya oke sudah seperti ini lalu kita paskan dulur jangan asal dikencangkan ya ini akan masih miring jadi kita luruskan lagi biar bener-bener presisi ya kalau sudah karena sudah presisi hasilnya disini ini klub hantarnya ini karena sudah presisi baru kita kencangkan oke setelah seperti ini jangan langsung dikencangkan jadi yang kencangnya ya harus melengkar lor sedikit demi sedikit biar hasilnya itu rata oke ini sudah bagus dan nanti kita balik seperti ini dan kita kencangkan oke saya kencangkan berlebih dahulu selamat menikmati oke oke jadi seperti itu tadi lor ya kalau cara mengencangkannya sedikit demi sedikit hingga melingkar biar hasilnya itu benar-benar rata ini sudah selesai lor hasil akhirnya itu seperti ini klub hantarnya lor ya jadi seperti ini bagus dan rapi lor ya oke ya itu saja dari sedikit pembuatan atau cara perakitan klub hantar untuk pompa hidram jika bermanfaat jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan nyalakan loncengnya untuk pemesanan atau tanya bisa kalian hubungi kontak WA saya lor ya saya taruh di deskripsi ataupun komentar nantinya akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih